Nah seperti biasa, semuanya juga ini adalah bunuh subscribe dan juga nyalakan bell notifikasinya ya karena kalian tidak akan tertinggal yang masih menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi Terus kan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah Nah sebelum itu, buat kalian nih, para pecinta Miss Fit ada spesial akhir tahun lho promo cuci gudang Semua produk hanya Rp89.000 saja, jadi jangan sampai terlewatkan ya Promo ini hanya berlaku sampai akhir tahun dan sampai stok produk habis Ya sayang banget lah, pokoknya kalau kelewat event ini, kalian bisa langsung check out sekarang ya Jangan sampai kehabisan untuk link saya simpan di deskripsi video di bawah Nah kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter 1071 Dimana ini adalah review terakhir di tahun 2022 Anjay banget Dimana review pertama tahun ini adalah saat Gorose berkata terkait buah iblis yang memiliki nama yang sangat berbeda Dan itu di chapter 1037 Hmm, gak keras ya ya, udah lewat lagi satu tahun seperti ini Apa nih chapter favorit kalian di tahun 2022? Jadi oke lah, kita akan langsung masuk terus aja ya Bahas review untuk chapter 1071 Dimana chapter ini akan berjudul The Hero Ghost to Battle Ya kita tau lah ya, arti dari judul heronya sudah jelas dan sangat literally hero Yaitu Garp the Hero Tapi sebelum itu, mari kita bahas dulu color split yang ada di chapter ini Dimana di chapter ini kita mendapatkan satu color split yang menjadi salah satu favorit saya nih Kenapa coba? Karena ada Utachuan yang sedang bersama seluruh nakama Topi Jerami Mungkin terkesan sederhana ya, tapi menurut saya ini sangat mencurigakan sekali loh Pertama, color split itu bisa dibilang real ya Dan bahkan sering menjadi foreshadow Yang berbeda dengan cover story request-an yang sangat random sekali Dan color split juga biasanya diisi oleh seluruh kru Topi Jerami Atau jika tidak seluruh kru, maka karakter-karakter yang sedang berhubungan dengan arc yang ada Atau mungkin ketika ada polling tertentu lah Seperti saat Dressrosa lalu bersama dengan pimpinan dari armada Topi Jerami Atau mungkin urutan polling yang ada Atau bahkan saat movie akan diluncurkan Seperti Stampede atau Red pun bahkan sudah dibuat Tapi untuk hal ini, bisa dibilang ini adalah color split pertama Oda Di seluruh kru yang sedang bersama dengan satu karakter lain Yang bukankah ini mirip saat dulu Oda menggambar color split Topi Jerami bersama dengan Jinbei Yang pada saat itu, Jinbei masih belum menjadi nakama resmi dari Topi Jerami Dan saat Jinbei sudah resmi join, yaitu ketika Dionigashima lalu Maka semua color split akan muncul Jinbei di dalamnya Yang bukankah itu sangat menarik sekali Apakah ini akan menjadi foreshadow terkait Oda yang memang sudah terkonfirmasi karakter canon Akan kembali dimunculkan di cerita One Piece Yang wah ini akan sangat berbahaya sekali Nah kita langsung masuk ke chapter ya Dan chapter ini dimulai dengan Kuma yang sedang terbang menggunakan kemampuan Nikunikunomi-nya Yang ini persis ya, seperti dia menerbangkan orang lain Karena disini pun dia terbang dengan cara yang sama Yaitu berapa meter di atas pembukaan air laut Tapi disini dia malah menabrak redline di dekat bandola untuk naik kemari Joyce sebelumnya Dan terjadi ledakan besar hingga dia sampai terkapar Mungkin ini sedikit kesalahan di spoiler kemarin ya Yang bilang jika dia sampai kemari Joyce yang ternyata masih belum Karena dia masih ada di bawah redline Yang jika dilihat dia ini masih tubuh manusia ya Tidak bener-bener berubah seperti Frankie Cyborg yang cukup berbeda Tapi dari proses bergeraknya barulah dia yang seperti robot Yang bahkan disini angkatan laut bilang Kalau kita tidak tahu program apa yang sedang berjalan di tubuh Kuma tersebut Yang kalau dilihat dari rute dan nabraknya Memang ada kemungkinan sih jika dia mau terbang ke arah Egghead Tapi akhirnya terhalang oleh redline tersebut Karena kalau diingat semua kru topi jerami yang dilempar pre-time skip dari Sabon di Archipelago Tidak ada satupun yang melintasi redline tersebut Alias jika tidak di Grand Line Maka mereka dilempar ke lautan-lautan bedula Seperti North Blue, East Blue, dan yang lain-lain Tapi oke lah kita akan lanjut dahulu Dimana terlihat di pulau Egghead Para CP0 kesulitan untuk melewati Frontier Dome Dan mereka pun menyatakan jika pelindungannya sangat-sangat kuat sekali Dan Lucie pun berkata kalau dia masih belum mengakui Luffy Sebagai seorang Yonkou dan Stussy yang aduh cantik bet lah pokoknya Dimana di lap atas pun terlihat ke semua Vegapang asli Dan para satelitnya kecuali Atlas yang pasti sedang dalam perbaikan Dan benar saja kan disini Vegapang berkata Bahwa mustahil bagi kita untuk pergi secara diam-diam Karena pasti bertarung adalah satu-satunya cara untuk keluar dari pulau ini Yang terlihat dari sini bagaimana CP0 menutup semua tempat dengan sangat baik Dan bahkan ada Kizaru di bagian laut luar Yang itu pun sudah opsi untuk bertarung banget lah Disini Lilith pun sangat semangat untuk memberikan serangan balas dendam Dan disini Saka mengingatkan dan akhirnya mereka pun berdebat lah seperti biasa Saka berkata bahwa tugas mereka hanya untuk mengantarkan Vegapang yang asli pergi Atau sang Stella ini Dan kita ini cuma kucing buatan saja lah yang membantu Jadi tidak masalah jika kita harus mati untuknya Disini Vegapang sang pencipta pun mungkin bingung juga kali ya Dengar ciptaannya ngomong seperti itu Disini Vegapang berkata bahwa dia sangat meminta maaf atas apa yang terjadi kepada Sentomaru Karena itu terjadi untuk melindungi dirinya Dan Vitagorosun berkata bahwa Bukankah kita masih punya satu teman lagi yang ada di pulau ini Tapi Edison mencoba untuk berargumen tapi Vegapang tanpa pikir panjang Langsung menelpon dan bilang Halo, tolong aku segera aku sedang dalam masalah besar Dan orang itu pun menjawab dengan sangat santai Tentu saja aku sudah menunggu perintahmu Lah, malah mereka yang minta bantuan lah Yang kaget karena dijawab dengan sangat mudah sekali Yang ini sangat mencurigakan sih Kira-kira siapa ya sosok yang dikatakan bisa menolong mereka dari pulau tersebut Tidak tentomaru saja yang sudah menjadi bodyguard tidak bisa Yang berarti masih ada satu sosok powerful lain yang akan membantu mereka Dan dari kata-kata Pitagoras pun sangat mencurigakan Apakah dia bagian pemerintahan dunia atau bukan Kita masih belum tahu Yang jelas seharusnya ini bukan garb juga ya Karena orang ini dikatakan sudah ada di pulau tersebut Oke lanjut lagi Yang ternyata benar saja Ketujuh Vegapang yang berarti bersama Atlas Mereka akan ikut ke kapal Thousand Sunny Yang wow, bukankah isi kapal bakal jadi ilmuwan semua dan bakal penuh banget Ya gak apa-apa lah ya Tapi seperti kata Sanji sih Yang penting ada lili cuan Disini pun terlihat Jika persiapan sudah selesai semua Tapi Bone masih saja mencari cara untuk membunuh dokter Vegapang Dimana yang aneh adalah Tiba-tiba Frontier Dome alias Plino tersebut tidak aktif Yang entah ini perbuatan apa Karena bahkan para Vegapang pun kebingungan Yang berarti ini ada orang lain yang membuat hal tersebut terjadi Dan bukan di pihak Vegapang Yang bahkan Lucie dan kawan-kawannya pun sangat bingung Kenapa itu terjadi dan merasa apa mungkin ini adalah jebakan Karena malfungsi tersebut di saat yang sangat-sangat tepat sekali Alias menurut saya ini kemungkinan ada orang lain Yang membuka pertahanan dari Frontier Dome tersebut Yang entah ini siapa Apakah mungkin ada hubungan Dengan orang yang diminta pertolongan sebelumnya atau tidak Yang menurut saya dengan ini akan menjadi hal yang sangat aneh sekali Karena akhirnya ketiga si Plino ini pun mereka menggunakan geponya Dan langsung pergi ke lab atas Tapi ketika sampai mereka melihat kapal Thousand Sunny Yang memang disimpan di depan lab juga kan Untuk ini kita sudah sangat jelas sekali Nah disini cukup kelihatan ya Seberapa besar lab bagian atas Alias otak Vegapunk dari Punk Record tersebut Disini Kakku pun mencoba menyerang Sunny Dengan Rankiaku Amanedachi Yang dulu dia gunakan untuk memotong tower di mode jerapahnya Eh ternyata penjaga kita alias Babang Zoro yang tertidur langsung terbangun Dan menghentikan serangan sebesar itu Dengan sangat ezet sekali Sambil dia marah dan berkata Siapa nih yang berani-berani mengganggu tidurku Yang wah ini epic parah Yang kalau kalian ingat momen seperti ini juga Pernah terjadi di Water 7 lalu Saat Zoro tertidur dan diserang oleh keluarga Frankie Disini Vegapunk berhasil mengembalikan pelindung dom tersebut Tapi sayangnya ketiga si Plino tadi sudah berhasil masuk Seperti yang tadi kita lihat Disini mereka berkata untuk membantu Zoro Karena jika kapal Thousand Sunny hancur Mereka akan kehilangan satu-satunya cara Untuk meninggalkan pulau tersebut Yang lagi-lagi ini sangat mencerigakan sekali Jika hanya ketiga si Plino ini saja Yang berhasil masuk ke lab bagian atas Bukankah mereka akan dikeroyok Yang mungkin akan dijadikan Sandra atau apapun itu Kita masih belum tahu Dan disaat bersamaan juga Luffy berhasil bergabung dengan tim Sanji Disini Bone dan Vegapunk asli Menghilang dari gerombolan yang ternyata benar saja Bone sedang mengejarnya Dan mencoba menghajar Vegapunk alias semburuhnya Seperti yang kita tahu lah ya Yang aduh lagi-lagi ada masalah serius Dan kedua orang ini malah main kucing-kucingan Kayak bocah aja Dan kita pun berpindah ke tengah lautan Dan terlihat ada kapal dari Kit Yaitu Victoria Punk Mereka sedang berada di depan sebuah pulau Kilian bertanya Apa kita perlu berlabuh? Dan disini Kit pun bingung dengan menjawab Hah setelah selama ini Memang gak ada pulau yang kita perlu mikir panjang Untuk dapat berlabuh? Saya tidak cukup yakin Tapi sepertinya itu adalah pulau Elbau Dan terakhir kita pun berpindah lagi ke G14 Alias markas angkatan laut yang cukup dekat dengan pulau Egghead Disini Vice Admiral Doll sedang berbicara dengan seseorang di Denden Musi Dan dia adalah tidak lain dan tidak bukan sang pahlawan kita Alias Monkey D.Garp Benar Doll berkata bahwa jangan membuat masalah Karena kita diperintah untuk berlayar ke pulau Egghead Jadi jangan memecah sumber kekuatan kita Ingat ya kenapa Doll berani ngomong kayak gitu Karena secara kasar pangkat mereka ini setara Karena keduanya sama-sama Vice Admiral juga Tapi ya kalau dari respect jelas jauh lah ya untuk Garp ini Dimana ternyata Garp yang nelpon eh dia malah udah sampai di depan Yang bahkan di telepon pun dia cuma ketawa mulu nih aki-aki kita Disini Helm Epo pun menangis sampai berkata bahwa Kobe diculik dan tidak ada yang bisa kita lakukan Dan disini Garp pun berkata untuk berhenti menangis Dan jika begitu ayo naik ke kapal Kita akan pergi ke pulau Bajak Laut Beehive Dan kita akan menghajar semua Bajak Laut tersebut Yang wanjir langsung disamperin ke markasnya nih bos Nah dan seperti biasa juga kita akan masuk ke bagian analisis Buat kalian yang cuma butuh review saja bisa langsung skip bagian ini ya Oke pertama jelas kita akan mulai bahas dari sang pahlawan dulu alias Garp the Hero Yang sedangkan kalian Kobe juga dijuluki sebagai pahlawan loh Kobe the Hero Emang udah paling cocok lah kedua orang ini Yang pas juga kan Garp sangat niat sekali untuk menjemput keberadaan dari anak didiknya tersebut Nah mungkin beberapa pertanyaan adalah Siapa saja kah yang akan ikut bersama Garp di saat game 14 Diminta Admiral dengan pangkat yang lebih tinggi dari Garp Untuk menyuplai kapal perang ke pulau Eket Plus kita juga tau kan Garp ini dia ingin pergi ke pulau Bihive tempat kediaman Yonkou Yang pasti ini murni keinginannya pribadi Dan jelas jika Akainu dia tidak akan mengizinkan hal tersebut Yang jika dilihat dari beberapa karakter yang muncul di game 14 awal-awal saja Sudah cukup jelas lah ya Untuk Helmepo dan Hibari Pasti dia bakal ikut Garp Atau mereka sejak awal nangis dan meminta tolong untuk membantu menolong Kobe Dimana masih ada Rir Admiral Prince Gurus Yang sebelumnya ke Dresrosa bertemu dengan Lola Ya walaupun Kornstan utama dia gak bisa ngontak Drek Tapi kita masih belum tau nih apakah dia akan ikut untuk menolong Kobe atau tidak Dan jangan lupa juga disana masih ada Tashigi Yang benar nih jika ada Tashigi kemungkinan besar Semoga juga tidak akan jauh dari sana Ya another Vice Admiral Dan terakhir sang komandan dari G14 sendiri alias Vice Admiral Doll Yang menurut saya karakter Doll ini pasti akan berperan cukup penting di cerita kedepannya sih Nah tapi jika perintah langsung dari Admiral Hampir pasti sih jika Doll akan ikut ke Pulau Egghead Tapi entah untuk Tashigi dan Smoker jika memang ada akan ikut ke siapa Apakah informasi terkait topi jerami yang ada di Pulau Egghead pun sudah terdengar oleh semua orang Alias para anggota G14 dan Garp juga Karena jika iya menurut saya seorang seperti Helmepo Pasti akan mencoba untuk meminta tolong kepada Luffy atau setidaknya memberitahu lah Karena Luffy ini adalah seorang yang sangat dipercaya oleh sahabatnya yaitu Kobe Yang ini juga alasannya sangat masuk akal Kenapa udah menunjukkan Garp tepat di dekat Pulau Cucunya yaitu Pulau Egghead Jika nantinya kemungkinan mereka akan ditemukan satu sama lain di Pulau tersebut Yang mungkin juga ini akan menjadi opsi agar crew Luffy dan Vegapang bisa pergi dengan selamat Karena Garp akhirnya mengacaukan semua rencana dari Angkatan Laut Terutama Admiral Kizaru untuk meminta bantuan menambah kapal perang Tapi untuk ini kita masih belum tahu juga nih Tapi jika ternyata mereka benar-benar langsung menyerang ke Pulau Beehive Yang notabene berbeda dengan kebenaran Titch saat ini Karena saat ini Titch sedang bertarung melawan Torao di Pulau Winner Island Ya benar informasi ini sudah didengar oleh Akainu Yang entah juga nih apakah pihak lain sudah dengar terkait duel di antara kedua orang tersebut Karena jika iya berarti Garp memang tidak bertujuan untuk menghajar Titch Alias dia bertujuan untuk langsung ke markasnya saja Yaitu ke Pulau Beehive atau Hachinosu Yang kemungkinan besar Kobe sudah ditawan di Pulau tersebut Karena ingat insiden Kobe ke Pulau Hankook itu sudah terjadi kurang dari satu bulan yang lalu di Timeline One Piece Karena mungkin H0 atau mungkin kita sebut sebagai Initial Day Yaitu saat referee berlangsung itu pun sama saat Luffy sampai ke Pulau Wano Kuni Dan H5 adalah saat Titchi Bukai dihilangkan yang saat itu juga Luffy masih dipenjara di Udon karena butuh 2 minggu kan untuk persiapan perang ke Onigashima Jadi sebenarnya timelinenya sudah cukup lama dan masuk akal Jika Kobe disimpan di Hachinosu atau markas besar dari Kurohige ini sendiri Yang tau bukankah Pulau Hachinosu ini ada hubungan dengan Rockyport Incident Yang menghubungkan Lau, Kobe, dan Titchi yang juga pernah saya bahas di video lain Yang sekarang Garp bertujuan ke Pulau tersebut Apakah ini akan menjadi God Valley Part 2? Nah lalu mungkin ini pertanyaan dari orang-orang Apakah Garp akan mati? Ya seperti pernyataan satu dari member kita ini Apakah Garp bakal mati di tangan Kurohige biar bikin Luffy semakin emosi? Yang sudah ini sangat masuk akal sekali juga Jika kita mengingat jejak yang dilakukan oleh si Rohige Untuk mengantarkan generasi baru mimpin era selanjutnya Yang sayangnya aja untuk S ini dia harus mati Dan untuk Kobe kita masih belum tahu nasib apa yang akan terjadi kepadanya Dan juga kepada Garp ini Yang ketiga saya membuat poin juga Dimana ternyata jawaban Garp mati pun cukup banyak ya Ya kemungkinan ini akan menjadi another trigger Untuk Luffy ngebenci Kurohige lagi Yang sebenarnya saya lebih concern ke nama pulau dari duel Lau vs Kurohige sih Yang bernama Winner Island Yang jika sesuai dengan kata-kata Oda di jam Vese lalu Yang sudah saya bahas lengkap di video ini Terkait free for all battle royale Bukankah akan sangat pas jika Winner Island adalah nama pulaunya? Ingat ibarat kalian main PUBG Semua orang bertarung dan ada satu chicken dinner Dialah winnernya di battle royale dasyat dengan 99 pemain Nah bukankah cocok dengan nama pulaunya Yaitu Winner Island Atau apakah battle royale ini bener-bener akan terjadi di pulau yang berbeda-beda Seperti di Beehive oleh Garp dan kawan-kawannya Winner Island, Lau dan Kurohige Dan masih ada di Elbuff yang lain-lain Yang wah gila banget sih Bakal banyak pertarungan Tapi mungkin juga seperti ini Screen timenya bakal cukup mini-mini nih Nah tapi ngomong-ngomong tentang Elbuff Akhirnya terkonfirmasi juga Satu teori terkait kit yang akan sampai ke pulau tersebut Dan apakah bener-berarti Sosok luka bakar yang dia cari adalah Saulo Yang mengerti tentang sejarah dan segala hal dari Ohara Dan apakah juga nantinya Elbuff yang bakal jadi tempat battle royale terjadi Dimana bahasan ini juga sudah pernah saya bahas di satu mega teori ini Yang ngomong-ngomong tentang kit ini di Wanokuni lalu Apakah kalian ingat Dia dan Luffy memilih pulau yang sama dari Logpost yang ada Apakah itu akan menjadi For Shadow Bahwa keduanya akan bersama kembali di satu pulau Mengingat Law sudah ambil andil dengan sangat lama dari Pang Hazard Maka sekarang bukankah sudah saatnya bagi Kit dan Luffy Untuk kembali diberikan screen time lebih Yang mungkin akan ditemani dengan Bone dan Urowge Nah dan kita langsung masuk ke sesi pendapat Yang sejujurnya chapter ini tidak sesuai ekspektasi saya sih Terkait chapter ilegal akhir tahun yang sangat-sangat nanggung Dan epiknya masih belum kerasa seperti berapa tahun terakhir Karena seperti yang kita ingat tahun lalu saja Ditutup dengan Zoro sang Raja Neraka Dan flashback dari King dan Kaido yang ngomongin Joy Boy Yang tahun lalunya lagi saat Luffy sampai ke puncak Konigashima Dan menghajar Kaido di mode Red Rocknya Dan tahun lalunya lagi saat Roger sampai ke Pulau Loftale Bukankah 3 tahun terakhir ditutup dengan sangat-sangat epic sekali Dan sekarang jauh lebih kentang lah dibandingkan sebelum-sebelumnya Ya emang sih ekspektasinya aja yang mungkin ketinggian Jadi overall akan saya beri nilai 9 dari skala 10 Karena kedatangan Gulp dan momen epic Zoro Walau cuma satu panel tapi bedes abis Yang bahkan ada satu member lagi dari kalian yang berkata nih Semoga pas mata Zoro kebuka dia dapat Rinegan Waduh ini udah ketularan dari Borutot nih Yah mantap sekali Nah buat kalian juga yang ingin mendapatkan prioritas seperti ini Kalian bisa langsung gabung menjadi membership di level film Dan kalian akan mendapatkan badges Nama kalian akan disebut Dan juga mendapatkan emoji yang menarik ini Kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe ya Nah lalu menurut kalian kira-kira berapa nih nilai untuk chapter ini Kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah Plus perlu diingat juga ya Karena ini rilis ilegal yang kecepatan seminggu Maka chapter 1072 nanti akan rilis kurang lebih 3 minggu dari sekarang Jadi nikmati aja nih tahun baru tanpa one piece yang cukup lama Ya tapi tetep dong untuk Devil Nomi bakal menyuguhi teori liar kesukaan kalian semua Jadi oke lah buat kalian yang merasa terhibur dan mendapatkan informasi menarik dari saya Kalian bisa langsung bantu support dengan like dan klik super thanks di bawah ya Ya lumayan lah buat jajan es kosu sambil ngedit video Nah jadi untuk nonton video kali ini kalian bisa langsung tuliskan mendapat kalian di kolom komentar di bawah Dan seperti biasa Bukan kalian yang terhibur dengan video ini Like aja kalau kalian suka Dislike aja kalau kalian suka Jangan pun untuk subscribe Dan juga share video teman kalian Gue Theven Nomi pamit And I'll see you guys next time